Nama Bernie Madoff akan dicatat sebagai pelaku penipuan investasi terbesar sepanjang sejarah. Halo semua selamat datang di channel saya, Paper Stories. Di video kali ini saya akan membahas tentang Bernie Madoff, pelaku penipuan investasi terbesar sepanjang sejarah. Bernie Madoff berhasil memikat investor-investor kakap sehingga mau menitipkan ribuan hingga jutaan dolar uangnya kepada Madoff. Nyatanya, uang-uang itu tak pernah benar-benar diinvestasikan. Melainkan hanya gali lubang tutup lubang melalui skema Ponzi. Hasilnya 65 miliar dolar dana investor tersapu. Angka fantastis itu berarti lebih dari setengah dari cadangan devisa Indonesia. Mengapa para investor itu begitu percaya kepada Madoff? Karena dalam sebuah investasi, kepercayaan dan reputasi adalah hal yang mutlak. Bernard Madoff alias Bernie Madoff pada awalnya memiliki kedua hal itu. Kepercayaan itu diraihnya berkat perusahaan investasi yang dirintisnya. Bernard Madoff, kelahiran New York tanggal 29 April tahun 1938, mulai mendirikan perusahaan investasinya pada 1960. Bermodal 5 ribu dolar hasil tabungannya selama bekerja plus 50 ribu dolar pinjaman dari keluarganya. Madoff dan istrinya Ruth Alpen mendirikan Bernard L. Madoff Investment Securities LLG. Perusahaan Madoff menjanjikan tingkat imbal hasil yang besar dan bisa dipertanggungjawabkan. Kliennya pun secara cepat meluas karena imbal hasil besar yang menyebar dari mulut ke mulut. Para pesohor seperti Stephen Spielberg, Larry King, hingga Kevin Bacon, serta lembaga keuangan besar akhirnya ikut menitipkan uangnya kepada Madoff. Hingga akhir 1980, perusahaannya menangani lebih dari 5 persen volume perdagangan di New York Stock Exchange. Kepercayaan investor semakin besar karena Madoff juga berperan besar dalam merintis Nasdaq. Ia juga pernah duduk di National Association of Securities Dealers dan menjadi penasihat untuk Securities and Exchange Commission untuk perdagangan surat berharga. Ketidakberesan terkait investasi Madoff mulai terendus pada 2008. Ketika para investor memberitahu anak-anak Madoff yang juga menjadi pengurus perusahaan bahwa Madoff berencana memberikan bonus jutaan dolar lebih awal dari jadwal. Para investor ingin tahu dari mana uang itu berasal. Menyadari adanya ketidakberesan di tengah suasana krisis yang sedang melanda di Amerika, para investor kemudian berbondong-bondong menarik dananya. Sayangnya, uang sudah tidak ada dan Madoff tak bisa mengembalikan dana mereka. Madoff akhirnya mengakui bahwa salah satu cabang perusahaannya sebenarnya melakukan skema Ponzi. Ia ditangkap pada Desember tahun 2008 dan Madoff dikenakan 11 tuntutan. Setelah melalui serangkaian proses di pengadilan, Madoff akhirnya diganjar 150 tahun penjara. Madoff menggunakan skema Ponzi yakni memberikan iming-iming imbal hasil yang tinggi kepada investor. Skema ini diambil dari nama Charles Ponzi, yang juga melakukan skema investasi bodong dengan menjanjikan imbal hasil 50% hanya dalam waktu 90 hari. Skema investasi ini tidak pernah benar-benar menghasilkan uang. Ia hanya memutar uang investor baru untuk membayar imbal hasil investor lama. Skema ini biasanya ditandai dengan strategi investasi yang tidak pernah dibuka secara gamblang kepada investornya. Alasannya untuk melindungi bisnisnya. Lambat laun bisnis ini runtuh. Kejayaan bisnis ini akan musnah oleh tiga hal. Pertama, pengelola mengambil sisa uang investasi dan kabur. Kedua, investor baru semakin sulit ditemukan sehingga perusahaan kehabisan uang. Ketiga, terlalu banyak investor yang menarik dana dan menuntut imbal hasilnya. Dalam kasus Madov, keruntuhan mulai terjadi karena alasan ketiga. Klien secara bersamaan menuntut pengembalian secara bersamaan hingga 7 miliar dolar. Sayangnya, ketika itu Madov hanya punya 200 hingga 300 juta dolar untuk diberikan. Ia tak bisa membayarnya sehingga terkuaklah kasus penipuan investasi ini. Madov sendiri dilaporkan ke otoritas federal oleh anak-anaknya Andrew dan Mark. Mereka merasa kecewa dengan ayahnya. Nasib tragis Madov terjadi selama dia di penjara. Kedua anaknya meninggal. Mark tewas bunuh diri pada usia 46 tahun pada perayaan 2 tahun ditangkapnya Madov. Dan Andrew meninggal pada usia 48 tahun akibat kanker. Madov dihukum 150 tahun penjara. Sementara itu, proses pengembalian dana investor masih terus berlangsung hingga Oktober tahun 2016. Nilai klaim yang diterima sebesar 15,08 miliar dolar. Dari jumlah itu, yang sudah didistribusikan baru 2,19 miliar dolar. Selebihnya, para investor masih harus menunggu proses yang panjang dan belum jelas kapan kembalinya. Di Indonesia, kasus penipuan berkedok skema ponzi ini juga cukup marak. Menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan, OJK total kerugian dari kasus investasi bodong di Indonesia minimal sebesar 45 triliun rupiah. Ini merupakan dana nasabah yang tersangkut di berbagai investasi bodong maupun investasi yang masuk kategori mencurigakan. Sejauh ini, OJK sudah menerima 2.772 pengaduan masyarakat terkait investasi bodong. Itu dia kisah Bernie Madoff dan penipuan investasinya. Semoga video yang saya buat bermanfaat untuk kalian supaya lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih telah menonton!